Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Perhatikan baik-baik, pahami sejarah. Halakam huru'udlamnya arifadurahu. Orang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarahnya. Berkat rahmat Allah, yang maha kuasa Indonesia merdeka. Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Suharto. Dr. pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Suharto. Dr. Suharto itu bicara, Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama. Di antaranya kepada Ashim Ash'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan juri perang, Ombor. Dalam buku itu diberikan, kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi, agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Carl Goswit mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan perangan yang uncertainty time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan, pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah, tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali. Membela ulama yang benar-benar kita berdekah. Kita tidak bisa berdekah seperti hari ini, kecuali maha akbar, maha karya dari para ulama terdahulu. Terima kasih.